selamat datang di channel AIDA22 ini ukurannya kisaran 20 cm adalah jadi di video kali ini gue akan kasih pakan ikan RTC ini menggunakan satu ekor kepiting bukan kepiting ya ini yuyu sebagian kalau di daerah gue sendiri ini dibilangnya apa namanya yuyu ya kepiting sawah itu yang kecil-kecil ini gue akan kasih pakan pakai yuyu ini bagaimana reaksi dari ikan RTC nya dimakan atau tidak tonton terus sampai habis channel ini pantengin terus kita langsung aja masukkan yuyu ini ke dalam akuarium yang berisi ikan RTC oke sob gue langsung aja masukkan ya bagaimana nih reaksi dari nah udah gua masukkan oke belum ada respon dari si ikan RTC nya udah mulai apa ya lihat lihat tuh tapi belum ada respon oke sobat masih belum ada respon ya dari si ikan RTC nya dan ini yang satu ini nih yang menghalangi ini pemandangan banget ya nih ikan pembersih ikan sapu-sapu tuh liat sobat bibirnya deh tuh dari mulut apa mulut kan sapu-sapu nih auto cipok itu tuh ini kayaknya sih karena RTC nya sih gak mau makan ya mungkin tahu dari apa eh kepiting eh yuyu ya teksturnya keras atau gimana nih dia gak mau makan enggak tahu mungkin ini siang hari soalnya ini gua kasih makan posisinya siang ya siang hari kalau kemarin-kemarin tuh pas malam hari langsung responnya bagus banget oke kita tunggu aja ya udah-udah nanti ada respon oke sobat sampai saat ini belum ada respon masih coek-coek aja si ikan RTC nya gak mau ini ya dan gua sekarang akan coba kasih pakai kepala ikan piranha ini kalau kalau gak dimakan berarti pas siang hari itu ikan apa RTC nya susah buat makan ya nah langsung dimakan ya sobat semuanya barusan gua aja kaget jadi si kepala ikan piranha nya ada respon dimakan sama si ikan RTC langsung disantap mulutnya gede banget barusan dan ini yuyunya masih bertahan sebelah sini ya oh masih bertahan gak tahu nih si ikan RTC nya nyamperin atau gimana nanti dimakan atau tidaknya kalau ikan sapu-sapu ini aman-aman aja ya dia gak mau ini apa makan si ikan sapu-sapu ikan RTC nya padahal ini ikan sapu-sapunya kecil masuk ke mulut si ikan RTC nya tapi ini aman-aman aja ketika diisi ikan sapu-sapu dan kemarin itu sebelum gua kasih pakai ikan piranha ini ikan RTC gua masukkan ikan maskoki gua pancing pakai yang pakan hidup dan hasilnya itu pas malem pas malem ya itu dia makan ikan maskoki nya pagi-pagi udah gak ada itu ikan maskoki kemungkinan sih pas malem harinya itu si ikan RTC memangsasi ikan maskoki sekarang dia mau makan gak kayak hari-hari kemarin sobat semuanya dan ini udah gua tadi tinggalkan ya baru gua ini lagi kontrol lagi ikan RTC nya yang tadi gua kasih pakan pakai kepiting atau yuyu dan hasilnya itu sama ikan RTC nya dimakan ya gua dari tadi gak nge pas dilihat diteliti gak ada ya kepiting yuyunya itu udah gak ada di akuarium dan gua lihat dari perut si ikan RTC nya itu lihat gemuk langsung ya kemungkinan besar kepiting yuyunya dimakan sama ikan RTC ini kelihatan dari perutnya langsung buncit banget tau ya langsung buncit tuh si ikan predator nih kepiting yuyu aja langsung dimakan ya rakus nih ikan oke sobat mungkin cukup sekian video kali ini dan hasilnya berhasil ya tapi ini nunggu berapa jam tadi sampai sore sekarang hasilnya kepiting yuyunya dimakan sama ikan RTC kelihatan dari perutnya buncit langsung dan kepitingnya udah hilang sekejap oke mungkin cukup sekian next video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen share ke teman kalian dan bagi yang udah subscribe channel ini saya gak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendukung support channel ini untuk lebih berkembang lagi maju lagi dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi mungkin sekian dan terima kasih selamat menikmati